Sampai jumpa di video selanjutnya. Pada hari ini Sabtu 2 Oktober 2021, kita akan merenungkan Injil Lukas bab 10 ayat 7-24. Dan kita akan mendalami tema besar dan kuat kuasa Allah. Sahabat-sahabatku, ke 70 murid yang diutus Yesus kembali kepadanya. Mereka mengungkapkan kegembiraan, sukacita, kebanggaan. Dan mereka mengatakan, Tuhan atas namamu kami telah berhasil mengusir setan. Kami telah berhasil menaklukkan setan-setan. Setan-setan itu takluk kepada kamu. Para sahabatku, setan adalah penguasa kegelapan. Maka dia akan selalu mendorong, membujuk, mengguda. Supaya orang memilih jalan kegelapan. Supaya ia menolak perang dengan menjauh dari Allah. Supaya ia senantiasa mengubahkan kebencian amarah dalam dirinya dan meninggalkan pengampunan. Supaya ia tetap terperangkap di dalam kejahatan dan meninggalkan kebaikan. Setan menutup pikiran, hati, seluruh diri orang. Supaya tidak ingat dan supaya meninggalkan jalan kebenaran alam. Itu intrik-intrik setan. Nah, apakah saya dan Anda mampu mengalahkan kuasa setan dengan intrik-intriknya itu? Memilih terang, memilih jalan kebaikan, memilih jalan cinta kasih, dan memilih jalan kebenaran. Jawabannya bisa. Para sahabatku, dalam gambar dan rupa Allah, saya dan Anda diciptakan oleh Allah. Artinya, bahwa sejak lahir, dalam diri kita diwariskan dan ditanamkan, martabat keilahian Allah. Lalu dengan baptisan yang kita terima, kita diangkat menjadi anak-anak Allah. Yang artinya, kita mewarisi, kita dianugerahi, kita dirahmati martabat anak-anak Allah. Kuasa Allah ada dalam diri kita. Lalu lewat sakramen krisma, kita menerima anugerah roh kudus yang menuntun dan membantu kita untuk memilih jalan Allah. Nah, persoalannya, kita selalu berada dalam persimpangan antara baik dan buruk, antara jahat dan benar, antara terang dan gelap. Lalu bagaimana supaya kuasa Allah, kuasa ilah itu selalu menang dan semakin besar dan kuat. Nah, saudara-saudara, kita lakukan beberapa hal ini. Terus menerus dengan sabar, dengan tekun, tiada henti melakukan olah rohani. Jangan berhenti berdoa apapun kondisinya. Selalu merayakan perayaan-perayaan liturgi terutama ekaristi dan jangan lupa mengaku pusat. Melakukan devosi-devosi kepada para santu-santa dan juga kalau mungkin lakukan puasa dan takpa. Kemudian terus menerus kita melatih diri untuk memilih kuasa terang. Melatih diri untuk memilih kuasa Allah. Mungkin gagal, tetapi terus kita bangkit. Melatih diri. Pikiran, kata-kata, hati, dan perbuatan kita terus kita usahakan merupakan permujudan kuasa ilahi Allah. Dan yang ketiga, hari ini kita memperingati para malekat pelindungi. Mari setiap hari kita mohon. Mohon pelindungan, mohon berkat supaya kita dijaga, dilindungi dari kuasa kegelapan dan kuasa kejahatan maupun kuasa setan. Kita pasti bisa. Keluarga kudus, Yesus, Maria, dan Yusuf, terangilah kami, lindungilah kami, selamatkanlah kamu. Ya Tuhan, biarkanlah berkatmu turun menegukan, menguatkan, terutama menjaga para saudara kami ini untuk senantiasa berada dalam terangmu dan memenangkan kuasa ilahimu dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Rema, sampai jumpa dalam program berikutnya. Terima kasih telah menonton.